Gue tunjukkan Levi dan Joe 98.000 Levi dan Joe Lebih sakit ya daripada Melodas Yo, walaupun kalian dan para gamers Kembali lagi di channel Pemperfaedah Di video ini gue mau menunjukkan Kekuatan Levi dan Joe Di Deathmix Jadi sekarang udah ada meta baru Udah ada meta baru Sebenernya bukan meta baru sih Bagusan yang dulu tetep sih Jadi gue pengen Red Demon Deathmix Menggunakan Levi dan Joe Red Demon sama Howlick Bisa kok Jadi Kapten Levi dan Joe ini udah gue buat max ya Dia ini masih crit strike saat menyerang musuh Dengan persentase HP terendah Jadi Levi ini 100% kritikal Ke musuh yang 1 target Karena kalau musuhnya cuma 1 target Ya dia HPnya pasti paling rendah dong Mau HPnya full juga sampai barnya jebol juga Tetep aja di presentase HP terendah ya Pasti kritikan Gue udah coba ya Nanti besok gue coba di PVP ya Jadi gue coba dulu Karena ini baru level 80 gitu ya Oke Kita langsung gas aja Gue udah nyari 2 itu Ini kita coba yang noob dulu deh Yang nndut dulu deh Momen nndut dulu ya Si siapa tuh Red Demon Oke Kita masuk Gue udah janjian sama 1 orang Gue udah janjian sama orang Satu orang Satu orang Disi Gue udah janjian sama orang dalem Ini JS Oke Sip Kita atur tim Sambil nunggu dia Jadi disini Gouter pasti dong Pasti pake Gouter ya Gouter pasti Nah Untuk equipnya ya Untuk equip Levi dan Joe ini sih Wajib Wajib itu ya Wajib crit damage sebenernya Wajib crit damage ya Attack defense aja Tapi subnya ini jangan attack Subnya crit damage Cuman sayangnya gue belum punya Jadi kalo kalian niat buat Levi Kalian buat item crit damage Menurut gue attack defense aja sih Tetep sih Jangan crit damage Crit damage Defense ya Menurut gue sih Lebih baik Karena lu kadang juga gak kritika Kalo di PVP ya Jadi lebih baik attack defense Menurut gue Cuman ini subnya lu ganti crit damage Itu lebih oke sih menurut gue sih Kalo gak lu gak bisa pake skill area Geli-geli banget Karena crit damage Crit damage defense Bikin skill non critika lu Geli banget Oke tuh sabis itu ini Gustav Gustav Yaudah lah Yang lain gak perlu lah Itemnya udah tau lah ya Oke kita makan food gold disini Kita makan food gold ya Deadmatch Food terbaiknya ini ya Goldnya Jangan nape Jangan yang lain lain Ngapain Lu tau tetep bisa menang Oke Wish me luck temen temen Let's go Oke Kita pake Levi Dungeon Nanti mikasa Next deh Baru Gue Gue udah dapet mikasa kan Pasti kalian udah tau lah Gue udah dapet mikasa ya Dari mana bang Wih di Tanya viewer gue Nanti kalo gue bilang Dibesobong lagi Kalo gue yang bilang Ini pasti critical Apapun itu Oke dia bisa cicit Yaudah gue jui cicit Kalian liat Skill Levi Dungeon ya Gini kita bekuin Kita giniin Ayo Serang aja Serang aja Pasti mati kok Sama Levi Dungeon Pasti mati Sama Levi Dungeon Percaya sama gue Serang aja Nah Nice Chester Chester Liat nih Levi Dungeon Freezing a bit Hot Chester Levi Dungeon Chester Gila Levi Dungeon ya Captain Levi Dibesobong Dia menengus Kehabisan nafas Yuk kita bantai Pasti critical Pasti critical Apapun itu Apapun yang terjadi Pasti critical Mau skill ini Pasti critical Gue gak bisa ngefreeze Sorry Gue gak bisa ngefreeze Oke Oke Dia borokan Pempem Ini geli Soalnya itu ya Soalnya Gak itu Gak apa tuh Gak single target Terus gak ada crit damage Kalo yang tadi ada crit damage Wapok Oke Borokan Ting Oke Kita Levi Dungeon Levi Dungeon Gak skill Levi Dungeon Kasih Levi Dungeon Kita harus Lebih cepet Kira-kira Levi Dungeon Oke Sip Levi Dungeon Siap-siap Itu aja Siap-siap Pem Ini Rank 1 sih Jadi gak sakit Sek-sek-sek Sek-sek-sek Oke Levi Dungeon Pamm Oke Levi Dungeon Goli Moga dia ada Borokan Kalo dia gak ada Kita mesti agak lama Sip Kelarin Mantep Levi Dungeon Gue freeze Sip Oke Dia gak ada Itu yaudah Gini Levi Dungeon Freeze Moga belum mati Biar Levi Dungeon Gue penyelesaikan Gue rasa belum mati Karena dia gak Kep Eh Sersasisi Taskentai Chastifult Bamm Wih Lucu amat Toknya Anjir Bura-bura Oke Oke Levi Dungeon Gue penghabisan Roli Kamu Tok Tok Oke Ayo Levi Dungeon Desiu Setser Cyclone Setser Mantep Levi Dungeon Gila Bagus ini buat Apa tuh Cuman buat Grey Demon Gak bisa ya Karena serangan dia Dihitung jarak deket Serangan dia Dihitungnya jarak deket Jadi Levi Dungeon Eee Gak kepake Buat Grey Demon Tapi untuk Crate Demon Sama Howlack Jadi udah ada meta baru Levi segala medan Bukan Bukan Escanor segala medan lagi Oke Disini kita melawan Howlack Menggunakan Levi Dungeon Oh dia pake Arthur Juga Ya gak apa-apa lah Gue soalnya Kalo pake Giltaner Cepet mati Giltaner gue Lagian gue lebih butuh Arthur Karena kan gue pake Levi Dungeon Gue pake Levi Dungeon Jadi gue lebih butuh Arthur Arthur Twigod Sama Levi Dungeon Itu cocok Sama-sama Human semua Oke Ini dia Si Klicir Abies Melawan Cuman bedanya Raksasa di Ninosuno Taizan Gak bisa dibelah lehernya Belah leher belakangnya Ya sama aja Belah Belah mukanya Tetap mati Lebih susah bunuh Titan Lebih jago Lebih ngeri Titan-Titan Daripada Demon Tambangnya juga Lebih creepy Kalo Demon ini Kayak Monster Power Ranger Anak-anak Ngerasain Monster-monster Begini Levi Dungeon kita simpel dulu Skillnya Begini Pasir kritika Oh iya kecualnya Oleg PS3 ya Oleg PS3 turn 1 Lo mesti bunuh Karena dia gak pasir kritika Soalnya si Oleg ini Ada lock Ada lock pasif Ada lock pasif Ada lock pasif Jadi Nanti gue jelasin Gue pake mata balor Wih Levi Dungeon Wih Dia ada Ceset Bagus Dia masih level 60 Red Demon nya Cuman gak apa-apa Gue bisa carry Pake Levi Dungeon Kasih dia Ceset dulu Ceset Ceset Eh Dia udah Oke Nih Gue bakal kasih tau Disini Ini kan pasif kebuka Ini pasti crit rate Ceset Kita gas Mati kok Mati Levi Dungeon sakit banget Ceset Ada crit damage Ceset Oke C Lightning Si 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 Nih Gue tunjukkan Levi Dungeon Hit Pum 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 98.000 Levi Dungeon Ser Pum Lebih sakit ya Daripada Mylord Sama Eh Tapi dia level 60 RTM Gak 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 Lebih sakit Merodas Merodas tetap terbaik Rambut ini Oke Kasih Levi Dungeon Tunggu dia Ignite dulu Kita tunggu Temen gue Ignite dulu Ignite dulu Ignite dong Kak Nah Cakep Yuk Gas Oke Hit Pum Levi Dungeon Pum Levi Dungeon Ini skier yang satu Gris Nah Si Pum Already Gota Oh Udah Dede Update Already Gota Sek 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 Mantap Levi Dungeon Oh Dia bisa Cased lagi Gila Levi Dungeon Si The new Meta Yuk Cased lah Hmm Kita Tunggu Dignite dulu Tunggu Dignite dulu Yo Ignite You Nah Ini kita lihat Pasifnya Pasifnya Masih kebuka Nanti turn 2 Nggak kebuka Oh Dia Nggak bisa Itu Yaudah Yaudah Gokas Cusat 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 Pum Ulti Langsung Ulti Sama skill Biasanya Menurut gue Sakitan skill Biasanya Assar yang 3 Karena ada Kredit Damagenya Cusat Pum Nice Very nice Gapapa Gue bisa Itu Dia bisa Gunakan Telat Pasif Gue udah Di kunci Kakak Aduh Dibrand Pasif Pasif gue di kunci Tuh kan Pasif gue di kunci Gini Gue bisa ini Kita masih ada Rdm Ayo lah Rdm Kalo pasif udah di kunci Pasti ga critical Gue bakal contohin Ceset Ceset Si Gua ga pengen juga si Hiat Mereka udah dapet buff Tapi buff nya gedean Arthur Pes Pes Lu liat ga critical Aduh Aduh Loyoknya Levi Danjo Loyok sekali Levi Danjo Tapi gapapa Bawa Levi Danjo Ga critical di base 3 Howl Lake Kayak gue juga baru tau ya Karena pasif udah di kunci sama Howl Lake Iya jago babang Howl Lake Jadi Rdm tetep Kalo Red Demon mantep ya Levi Danjo Ayo Rdm Biar Rdmnya habisin Gue deh yang habisin gue yang ngecarry deh Ayo cepet cepet Iya sorry yah Iya Mati Eso safety full Tasking time Sastifull Nice Sakitan go Depada si Levi Danjo Jadi Levi Danjo ini Di Howl Lake Lo pstiganya jelek Kecuali lo bisa bunuh turn 1nya Kecuali lo bisa bunuh turn 1 Kalau nggak, nggak bisa Kalau di Grey Demon, nggak bisa pakai Karena bakal di-event terus sama Grey Demon Jadi kesimpulannya, Levi Danjow ini New meta deathmatch Nggak ya Lebih baik pakai hero-hero lama aja ya Cuman Levi Danjow ini Modal keren aja ya Karena gue cukup Gue seneng gitu Gue nonton anime AOT Udah dari puluhan tahun lalu Nggak puluhan tahun lalu sih Iya beberapa tahun lalu Pas AOT keluar, gue nonton Filmnya keren Terus ada Levi Danjow Beuh, gila Nantep, Levi Danjow Oke, thank you banget temen-temen yang udah nonton Thank you juga buat si JS, James Dia suka nonggol juga di livestream gue Thank you semuanya Peace and see you on the next video